Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Rizky Agung Siawan Pada video kali ini kita akan memperbaiki speaker aktif merek Polytron ya Ini kalau tidak salah dia tipenya PAS 38 Merek Polytron Keluannya apa ya? Keluannya adalah dia mati total Jadi tidak bisa mau nyala sama sekali Jadi mati total Ya mati total walaunya Ini sudah saya colokin Ini tidak mau nyala juga On off ini sudah on ya Oke Kita coba bongkar dulu saja langsung Karena nanti akan mau perbaiki TV juga Jadi sepagi mungkin diselesaikan ya Oke teman-teman Setelah saya cek Ternyata FED belum bekerja Jadi terdapat tegangan Induk Tegangan di Elko utamanya Sebesar 300V Jadi dia tidak mau on Karena FED-nya belum bekerja Kita coba cek dulu FED-nya Apakah bagus Oke dia nyambung di Drain Dan source Pada drain Beprop warna hitam Sourcenya pada Warna Merah Ini menandakan dia normal Apabila kita balik seperti ini Dia tidak ada nilainya Di sini juga tidak ada nilainya Apabila prop kita balik Warnanya Dia juga tidak ada Berarti ini menandakan FED normal Berarti yang bermasalah adalah Driver-nya Driver untuk FED ini Kenapa dia tidak bekerja Langsung saja Kita coba cek Di tegangan-tegangannya Kita coba colokkan dulu Kita coba colokkan Kita cek basis dari Di sini adalah Min Ya Min Ini tidak ada Tegangannya sama sekali Jadi Benar Biar lebih jelas Gini ya Biar jelas Jelas ya ya Jelas Nah Nah Inilah Kita coba colokkan Kita coba cek tegangan Prop hitam di Jalur min Elko utama Lalu prop merah Di Apa Di Gate-nya Di gate-nya tidak ada tegangan sama sekali Di sini Dia tegangan Normal 300V Di sini harusnya minimal 4V Ada Dan itu disupply oleh IC ini IC driver-nya Saya coba cek dulu Driver-nya Coba cari data sheet-nya dulu Terima kasih Oke teman-teman Setelah saya cari data sheet-nya Ketemu Ini dia Dia Menggunakan IC OP2269CP Aplikasi Tipikal aplikasinya Bisa kita lihat Pada pin Nomor 1 Adalah Ground Nomor 2 Adalah Feedback FB Feedback Nomor 3 Adalah VIN VIN Disini Tertera 36V Terus Ada Pin R1 R1 Terhubung Ke Ground Pin RT Terhubung Ke NTC Pin 6 Sense Dia Ini Sebesar 7V 0,3 Sampai 7V VFB input Voltage 0,3 Sampai 7V Terus ada VDD VDD itu Sebesar 36V Juga Dan Ada Pin nomor 8 Adalah Keluaran Pin gate VAT Jadi Ada di Pin nomor 8 IC Ini Yang keluar Ke VAT Oke Langsung saja kita cek Setelah tahu data sheet nya Mari kita cek Oke teman-teman Setelah saya cek Sana-sini Kesana Kemari Saya telah menemukan bagian yang rusak Yaitu di bagian Ininya Untuk supli gate nya Untuk supli gate nya Yaitu pada IC ini IC yang kita buka Data sheet nya tadi IC OB2269 CP Itu adalah Untuk driver VAT nya ini Untuk mensupply tegangan Gate Disini ya Jadi dia Tidak bisa Bekerja Penyebabnya adalah IC ini tidak Bekerja Kenapa tidak Bekerja Karena pada Pin 3 nya Untuk VCC Jalur VCC Disini Ini ada Resistor yang Putus Yaitu nilainya 39K Ya teman-teman Jadi 39K Kalau Digelang Warnanya Yaitu Kuning Kuning Abu Kuning Ungu Kuning Kuning Ungu Kuning Terus Toleransi nya 5% Yaitu Warna Emas Jadi Telah saya ganti Disini Karena Dua-duanya Rusak Jadi Diseri Kan 470K 470K Disini 1K Jadi R505 Nilainya 470K Maaf ya Gak goyang-goyang 470K Disini Juga 470K Saya ganti Dengan Resistor SMD 474 Kodenya Lalu Disini Ada R504 Nya Adalah Sebesar 100K 470K 470K Disini 100K Jadi R504 100K R503 470K R505 470K Jadi Setelah Saya ganti Resistor Yang Rusak Itu Kemudian TV Mau Kembali Menyala Dengan Normal Oke Kita Coba Dulu Ya teman-teman Coba kita Colokkan Dulu Mana Ini Cek tegangan Apakah Dia Sudah Muncul Tegangannya Kita pada Elko Ini Elko Min Dan Elko Plus Oke Dari Sini Ini Adalah Min Ini Plus Kita Ukur Di Plus Oke Tegangan 29V Keluar Benar Kan Dugaan Saya Jadi Bukan Dugaan Ya Emang Kenyatanya Seperti Itu Ada Ini Bahasanya Jadi Cuma Resistor 470K 2 Pijinya 470K 2 Pijinya Rusak Di Bagian R505 R504 R505 Ya R503 Maaf R505 R503 Nilainya 470K Mari Kita Assembly Dulu Ke Power Langsung Semoga Lancar Kita Coba Dulu Ya Teman Teman Ininya Oke Semuanya Sudah Nyala Bangsen Coba Ke Ini Ini Adalah Untuk Lernya Coba Kita Ke Radio 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 Card Oke ya bisa ya jadi sudah bisa ininya kita tinggal tas aja dulu coba nanti pakai HP saya satunya karena punya cuma satu ya atas dulu pakai bus tester